outstanding, oke kenapa harus outstanding, kenapa mungkin menjadi pertanyaan, apakah saya tidak boleh biasa-biasa saja boleh ya, kita berbisnis, kita pelaku bisnis bisnis di tangan kita Anda mau bisnis Anda sebagus apa, semua menjadi pilihan materi hari ini Anda mau pakai atau tidak, itu pilihan sekarang saya akan menjawab, kenapa kita harus outstanding pertama, karena Anda tidak sendirian mereka, pelanggan kita, calon pembeli kita memiliki banyak pilihan lalu pertanyaannya, mengapa saya harus belanja ke tempat Anda mengapa saya harus membeli dari tempat Anda mengapa kalau Anda punya kafe, kenapa saya harus nongkrong di kafe Anda kalau Anda punya bisnis apapun, kenapa saya harus membeli dari Anda apa yang membuat Anda beda apa yang membedakan Anda dengan yang lain-lain nah, yang paling menarik mengapa harus beda saya punya quote seperti ini apabila semuanya sama maka yang murah yang menang betul, apabila semuanya sama yang murah yang menang contoh barangnya sama, ya sama kualitasnya sama, sama, brandnya sama oke, kalau semuanya sama saya boleh beli di mana pun maka yang memberikan harga lebih murah paling murah itu yang menang itu mengapa berbisnis harus senantiasa berpikir diferensiasi apa yang membedakan saya dibanding bisnis-bisnis yang lain atau jawab pertanyaan ini untuk alasan apa mereka harus ke tempat saya harus belanja di saya apa kelebihan saya sehingga mereka mau tidak mau harus ke tempat saya jika ingin mendapatkan yang beda tadi nah, service yang outstanding bisa menjadi faktor pembeda sesederhana seperti ini saya kasih contoh ya suatu saat saya datang ke klien saya di Sumatera di Sulawesi Utara di Manado ya hari pertama ketika saya datang saya bilang kepada owner yang mengundang saya saya bilang tolong hantarkan saya ke seluruh kompetitor Anda yang Anda anggap kompetitor Anda bawa saya ke sana lalu saya diajak berkeliling lalu kembali ke tokonya beliau ya dia memiliki supermarket dan dapstore yang lumayan besar ya lalu tiba di tempat dia saya melihat ada greeter greeter ya yang menyapa pelanggan di pintu masuk greeter dan dalam ingatan saya selama keliling di antara ada 10 yang kita lihat hanya 1 yang punya greeter juga yang punya greeter di pintu masuk lalu saya tanya kepada bos bos ini greetermu permanen atau karena saya mau datang enggak ini permanen oke perlombaannya siapa yang lebih konsisten kenapa karena tadi salah satu kompetitor Anda juga satu ya memiliki greeter dan betul saja saya mendampingi bisnis tersebut 1 tahun dan saya melihat konsistensi dia pasang greeter tanpa putus sementara dari waktu ke waktu kita selalu melakukan survei ke kompetiternya dan saya sudah melihat inkonsistensi mulai tidak konsisten ya pesaingnya yang tadi saya katakan karena saya tadi melihat ada kompetitor Anda yang juga punya greeter greeter tugasnya apa menyapa pelanggan yang masuk selamat siang selamat datang di dan nama tokonya gitu ya tiap kali ya lalu apa yang kita lakukan saya tingkatkan saya bilang oke kalau ketentuan yang tadi kalau semua sudah melakukan apakah Anda outstanding tidak Anda tidak outstanding Anda standar biasa apakah outstanding menyediakan greeter tidak orang lain sudah melakukannya kalau Anda melakukan Anda baru memenuhi kenapa karena pelanggan mengatakan apa hebatnya di sana juga pasang greeter ya di bisnis hypermarket skala nasional yang menjadi kompetitor dia di Manado juga pasang apa perbedanya lalu bagaimana membedakannya sedikit lampaui ya kalau orang lain hanya mengatakan selamat siang selamat datang di toko kami selamat malam selamat datang di toko kami apakah itu hebat enggak itu biasa saja saya bilang kita harus mampu menyapa nama pelanggan sapa pelanggan dengan namanya kok bisa harus bisa pikirkan caranya kalau Anda sekarang pergi ke sebuah bank bank punya sebuah cara untuk mengenali nasabah dan memanggil nama nasabah ketika nasabah datang kita pun harus bisa ya kerjasama kasir tahu itu pelanggan namanya siapa kasir tahu dari mana kasir tahu ketika kasir menerima member ketika kasir menerima kartu kredit ketika kasir menerima kartu debit kartu debit lata-lata sekarang tanpa nama ya ada cara yang paling ampuh tentu membership ya loyalty ada tahu namanya gunakan cara bagaimana supaya security kita greeter kita siapapun kepala bahkan kepala toko mengetahui nama pelanggan dan sejak itu standar greeter kita minta ditingkatkan Anda bukan sekedar menyapa sapa dengan nama ya selamat pagi Pak Vincent selamat datang di toko kami silahkan selamat datang selamat datang di toko kami panggil namanya keren ya pelanggan merasa somebody seseorang yang dikenali coba dia pindah ke toko lain silent tidak ada sapaan jangankan panggil nama sapaan saja tidak ada bagaimana dia bisa betah di tempat lain disini dia seperti celebrity security kenal greeter kenal anak lorong kenal kepala toko kenal divisi manager kenal memanggil namanya approach ajak ngomong bicara dia menjadi somebody coba dia pergi ke tempat lain nobody dia seperti tiba-tiba kalap amor tidak ada satupun orang yang menyapa dia apakah dia tidak akan kembali ke tempat kita dia akan kembali ke tempat kita tempat lain dia nobody disini dia somebody very important ya berikut keep your customer kenapa anda harus outstanding karena ada begitu banyak kompetisi bagaimana anda mempertahankan pelanggan anda bisnis anda omset anda bukan oleh pelanggan yang datang sesekali tetapi mereka yang datang berulang ke tempat anda itu yang membuat bisnis anda stabil yang membuat bisnis anda tidak turun dibanding tahun-tahun sebelumnya karena mereka loyal dengan anda outstanding service membedakan bisnis anda dan membuat anda mampu mempertahankan pelanggan anda dengan sendirinya more sales more profitability kalau mereka datang lagi dan lagi ke tempat anda menjadi loyal more sales more profitability ya lebih banyak penjualan dengan sendirinya lebih banyak untung bisnis anda stabil oleh pelanggan yang datang berulang bukan mereka yang sesekali saja ke tempat anda ya berikut ini yang paling penting saya rasa bagaimana mengetahui harap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati